Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal tes potensi sekolastik di pengetahuan kuantitatif ini part 1 ini akan dibuat menjadi beberapa part jadi simak terus videonya ya seperti biasa sebelum dimulai membahas siapkan alat tulis setiap muncul soal di pause coba kerjakan sendiri, coba jawab sendiri kemudian dilanjut lagi untuk cek jawabannya langsung aja ke soal yang pertama bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 x 18 x 19 adalah untuk menjawab soal seperti ini mungkin bisa caranya itu bisa banyak bisa banyak cara bisa kita hitung 0,33 x 18 x 19 ini berapa kemudian ini dihitung masing-masing berapa mana yang lebih besar bisa juga kita lihat jawabannya satu-satu dicek gitu loh, gimana ya jadi gini kalau saya mengerjakan kalau saya menghadapi soal seperti ini saya mungkin menjawab seperti ini jadi kalian bisa jawab seperti apapun dengan cara apapun yang penting kalian yakin insyaallah pasti jawabannya benar bismillah gitu jangan lupa baca bismillah sebelum mengerjakan soal ya guys ini 0,99 x 9 x 19 ini 0,66 jadi kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih besar itu dari angkanya ini kan 0,33 pasti kalau dia perkaliannya dengan 0,99 x 19 atau 0,66 mereka nih logikanya lebih besar gitu ya tapi kita lihat dengan pecahannya pecahan yang nilainya paling besar adalah yang pembilangnya lebih besar dari penyebut Atau pembilangnya, pokoknya diantara yang lain Pembilang dia itu paling besar Nah disini mereka punya Jadi ini cukup Meyakinkan 0,99 itu lebih besar Dari 0,66 Jadi sebenarnya kita cukup fokus di 0,99 Karena dia 0,66 Karena coba kita cek lagi Disini 18 per 38 Disini 9 per 19 Kalau dikali 2 Atau ini dikali setengah Ini nilainya sama nih sebenarnya Jadi jawaban D sama A itu nilainya sama Kenapa disini dulu ya Nah oke, gak apa-apa Ini per 38, per 38, ini per 19 Supaya sama, bisa kita bandingkannya dengan mudah Jadi ini per 38 juga Nah untuk yang ini, ini 18 per 38 Sama dengan 9 per 19 Jadi ini adalah persamaan yang sama Jadi ini pasti sudah tereliminasi Karena dia nilainya sama, jadi dia gak mungkin Lebih besar dari 18 per 19 Itu yang pertama Sekarang kita tinggal pilih jawabannya A, B atau C Nah, tadi dibilang Nilai yang paling besar adalah Yang pembilangnya lebih besar dari penyebut Tapi semua disini gak ada yang Pembilangnya lebih besar dari penyebut Tapi kita bisa lihat bahwa Nilai pembilang mereka Ini kan penyebutnya udah disama ini 38, 38, 38 Mana pembilangnya yang paling besar? Antara 3, 18, dan 12 Yang paling besar adalah 18 Berarti nilai yang paling besar adalah 0,99 Kali 18 per 38 Nah ini baru muncul Jadi jawabannya adalah yang A Gitu Terserah mau jawabannya seperti apa Tapi logikanya seperti itu Kalau misalnya ada desimal Yang nilainya paling besar adalah Yang desimalnya paling besar Jadi misalnya 0,12345 dengan 0,678 Pasti besarnya 0,678 Kemudian untuk pecahan Yang paling besar adalah Yang nilai pembilangnya paling besar Daripada penyebut Lanjut Soal berikutnya Di antara 5 milangan berikut Yang nilainya paling besar adalah Sama seperti tadi Pertama-tama kita harus lihat bahwa Persentasenya ini nilainya yang paling besar Jadi yang pertama dilihat adalah Persentase kemudian nilai pembilang Terhadap penyebut Kalau nilai pembilang terhadap penyebutnya Itu besaran penyebut Itu sudah otomatis tereliminasi Nah kayak gini Ini kita lihat dulu dari Pembilang terhadap penyebutnya 9 per 7 itu berarti 1 lebih 18 per 7 itu berarti 2 lebih Ini 9 per 14 ini Bakalan 0, jadi dia otomatis tereliminasi Nah ini lagi 2,1 Per 2,1 ini lebih besar lagi Jadi dia nilai desimalnya itu 0 komanya lebih banyak lagi Jadi ini sudah pasti ini kecil meskipun dia dikali dengan 90% Ibaratnya gini 90% dari 1 dan 90% dari 100 Itu bakalan beda 90% dari 100 itu adalah 90 Tapi 90% dari 1 itu adalah 0,01 Jadi itu beda Harus diperhatikan Sehingga ini akan nilainya kecil meskipun disini 90% Lalu ini 18 per 2,1 ini mungkin lumayan Tapi kita bisa bandingkan dengan yang lain Kemudian ini 9 per 14 juga sama 0 koma Jadi jawaban C dan D ini sudah otomatis tereliminasi Karena nilai pecahannya yang terlalu kecil Sekarang kita bandingkan A, B, dan E Nilai B ini mungkin 2 koma ya 18 bagi 7 itu kan 2 koma 2 koma sekian Nah dikali 15% 15% itu terlalu kecil Dibandingkan dengan yang A Jadi 9 per 7 ini kan 1 koma sekian Tapi dikalinya 45 Nah 1 koma sekian dengan 4 Kalau ini 2 koma sekian dengan 1 1 dengan 4 2 dengan 1 Besaran mana? 1 kali 4 atau 2 kali 1? 1 kali 4 kan? Jadi besaran yang A Kalau kita bandingkan dengan yang E Ini 18 per 21 Ini berarti 0 koma Nah ini juga sama 45 Ini 45 Berarti besaran yang A Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A Jadi gitu caranya Jadi kita lihat disini hasilnya berapa koma Kita lihat aja depannya Ini 1 koma berarti 1 kali 4 5 Atau 1 kali 4 aja cukup Ini 0 Ini 2 kali 1 Ini 0 kali 6 0 kali 9 0 kali 4 gitu Jadi yang paling besar adalah yang A Itu cara mudahnya Tapi mungkin soalnya akan berbeda Yang penting Tetap semangat dan berusaha Serta berdoa Lanjut Nomor 3 Oke Nilai yang paling tepat Menggantikan nilai X dan Y adalah Nah disini pola bilangan Tapi Dia itu Berbeda dengan yang biasanya Saya berikan contoh Jadi disini X dan Y nya itu ada di awal dan di akhir Kemudian saya agak keliru pas melihat soal ini Saya kira mereka ini perkalian Jadi saya kira Perkalian dari 9 9 kali 3 27 Kemudian 27 kali berapa 63 Ternyata bukan begitu Ternyata bukan seperti itu Jadi ini ternyata penjumlahan Jadi mereka itu dibagi menjadi dua kelompok Kelompok yang X 9 27 dan Y Dan juga kelompok 27 45 dan 63 Dan masing-masing ternyata bedanya adalah plus 18 Jadi dari X ke 19 ini bedanya 18 Jadi X tambah 18 adalah 9 9 tambah 18 adalah 27 27 tambah 18 adalah Y 27 ke 45 juga tambah 18 45 ke 63 juga tambah 18 Jadi ini semuanya tambah 18 Nah sekarang kita tinggal tentukan Gimana cara dapat X dan Y Kalau dari Y Sebenarnya Y gak usah ngitung Karena disini dari 27 kemudian 45 Berarti dari 27 kemudian 45 Jadi Y ini udah pastiin 45 Nah tinggal kita tentuin X nya Kalau disini 9 Sebelumnya berapa Sedangkan selisih mereka adalah 18 Berarti tinggal dikurang 9 kurang 18 9 kurang 18 adalah Min 9 Jadi jawaban untuk X nya itu min 9 Jawaban Y nya adalah 45 Jadi jawabannya yang A Gitu Selanjutnya Masih pola bilangan Nah kalau ini dia dibagi jadi per kelompok gitu Per kelompok Kelompoknya adalah 1 dengan 4 5 dengan 15 Selisihnya gini Jadi 1 dan 4 ini 1 kali 4 4 5 kali 3 15 17 kali 4 Ya 17 kali 2 maaf Ini jadi berkurang 17 kali 2 3 4 Kemudian 37 berarti ini kali 1 Nah dari sini ke sini Jadi dari 2 kelompok 2 kelompok ini Selisihnya naik Kalau tadi perkaliannya itu berkurang Selisihnya ini naik 4 kurang 4 tambah 1 Disini 15 tambah 2 Ini tambah 3 Gitu Tapi karena kita gak perlu gitu Jadi kita fokus disini aja Ini kan perkaliannya menurun Kali 1 berarti 37 kali 1 adalah 37 Jawabannya yang A Gitu Jadi kita harus jadi Biasanya untuk Pola bilangan itu Bisa dibagi ke kelompok Sebelah-sebelah Jadi 2 2 2 Atau 3 3 3 Kalau 3 3 3 Biasanya ada pemisahnya Atau bisa juga dia Ganjil 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 Genap-genap-genap Gitu Jadi misalnya A Kemudian A B C Berarti A sama C Gitu Pasangannya seperti itu Bisa seperti itu Bisa seperti ini Bisa juga seperti yang tadi Ini soal yang terakhir Soalnya tentang Pengoperasian aritmetik Dari 2 buah segitiga Disini segitiga P Dan segitiga Q Katanya Hasil yang di luar itu Di luar ini nih Adalah Hasil operasi aritmetik Hasilnya di dalam Gitu Jadi aritmetik itu Terdiri dari penjumlahan Pengurangan Dan perkalian Nah Disini Ada angka 30 2 dan 5 Nanti polanya gimana Penjumlahan Pengurangan Pembagian Atau gabungan Kemudian hasilnya Harus 10 Digunakan polanya itu Disini juga Untuk mendapatkan Hasil yang ada Di segitiga Q Gitu Nah Dari sini Mungkin kita bisa Kelirunya gini Jadi ini kan harus 3 angka ini Tandanya apa hubungannya Gitu ya Nah 30 bisa kan begini ya 30 bagi 2 30 bagi 2 Berapa tuh 15 15 bagi 5 Kan 10 Itu kan Maksudnya salah gitu loh Jadi Mungkin kita bisa mikirnya Ini 30 nya kemana dulu Ke kiri atau ke kanan Gitu ya Yang penting kita Pastikan bahwa ini tuh Nyambung dengan yang Ki nya 30 Dibagi 2 15 15 kurang 5 10 Misalnya itu Jadi di pembagian Ini pengurangan Apakah itu bisa berlaku disini Coba kita cek 45 bagi 3 15 15 Dikurang 9 Adalah 6 Nah Itu didapat jawabannya 6 Coba kita cari yang lain Ini kan udah jawabannya 6 ya Bisa juga caranya seperti ini Mungkin ada yang mikir gini 2 kali 5 10 Selesai Gitu kan 30 nya gak diabaikan 2 kali 5 kan 10 Terus 3 kali 9 Jadi 18 Nah 3 kali 9 2 7 Maaf 3 kali 9 2 7 Tapi gak ada jawabannya Gitu kan Atau bisa juga Mungkin ada yang mikirnya Begini 30 Bagi 5 6 Ya kan 30 bagi 5 6 Kemudian 2 pangkat 2 kan 4 6 tambah 4 Jadi 10 Terus 45 Dibagi 9 5 3 pangkat 3 9 9 tambah 5 13 Tapi kan gak ada jawabannya Gitu Jadi sebenarnya Meskipun ada banyak cara Untuk menghitung Yang hasilnya 10 Dari 3 angka ini Tapi Disini jawabannya Kalau kita lihat Tidak terlalu mengecoh Gitu ya Kalau misalnya ada angka Yang tadi kita ngasal itu Ada angkanya Itu yang repot Tapi disini Angkanya tidak terlalu mengecoh Jadi Insya Allah Bisa untuk dikerjakan Gitu Yang penting Tetap Latihan terus Semangat Belajar Jaga kesehatan Gitu ya Jadi itu dia Untuk yang pertama Disini adalah Soal TBK yang pertama Jadi ini soal nomor 1 Sampai nomor 5 Kalau gak salah Latihan terus Yang penting Tetap semangat Jaga kesehatan Belajar terus Gak ada usaha yang sia-sia Belajar itu Tidak pernah Tidak bermanfaat Mungkin kita belum tahu aja Manfaatnya dimana Tapi gak mungkin gak bermanfaat Seperti itu Video kita hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati